5. Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya meniadakan aturan pemberlakuan ganjil genap di tempat wisata kendati Jakarta masuk dalam masa PPKM level 3 6. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomoyogo menjelaskan peniadaan aturan gage di sejumlah tempat wisata seperti Taman Mini Indonesia Indah, Taman Impian Jaya Ancol, dan Taman Marga Satwa Ragunan diambil sesuai dengan Surat Keputusan Kadisub Terbaru No. 80 Tahun 2022 tertanggal 14 Februari 2022 peniadaan ganjil genap di tempat wisata lantaran kapasitas pengunjung telah dibatasi hingga 50% sesuai kebijakan di dalam masa PPKM level 3 Namun, aturan pemberlakuan gage hanya berlaku di tempat wisata yang disebutkan saja untuk pemberlakuan gage di 13 ruas jalan Jakarta masih diterapkan sampai saat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!